Intro Menu ayam goreng mungkin ada dimana saja, tapi disini sedikit berbeda. Pak Suyadi, pemilik ayam goreng sayangan, memberikan dua pilihan ayam goreng, yaitu ayam ungkep dan ayam marinasi. Menu mendatanginya yang terletak di kawasan Purwo Dinatan, Kota Semarang, atau dikenal juga dengan Jalan Sayangan. Seperti apa? Langsung aja kita tanyakan. Yuk, Assalamualaikum. Ya, misalnya. Wah, Pak, siapa maaf? Suyadi. Pak Suyadi, Pak. Kalau dari depan itu kan ayam goreng sayangan. Apa sama kayak tulisan itu? Ada, sama. Apa? ABS, ayam goreng sayangan. Dulunya ini jualannya gimana? Kelilingan dulu. Oh, keliling? Ya, tahun 1976-70 berapa itu kelilingan. Berarti ini punya sendiri tuh, Pak? Sekarang sih punya sendiri. Alhamdulillah ya, Pak. Pak, tapi ngomong-ngomong katanya ada dua versi ayam. Ya, ini yang diungkep. Dari dulu memang gini modelnya? Ya, dulu sih fresh muat. Oh, terus ini yang diungkep? Setelah ada konsumen yang minta. Makin tua kan makin obong. Minta yang empuk lah ini, Pak. Jadi disiapin yang empuk juga, Pak? Ya, jadi ini kesenangan. Tapi ini ayam kampung ya, Pak? Kampung semua ini kakinya hitam hitam. Oh, iya, iya. Kalau ayam berjantan, nggak mungkin ada hitam. Oh, iya. Food lover ini ayam kampung semua ya? Maksud saya Allah. Oh, iya. Resep ini Pak Suyadi dapatkan dari sang mertua. Ayam yang digunakan hanya ayam kampung. Awalnya hanya menggunakan ayam marinasi saja. Namun karena adanya permintaan pelanggan, dibuatlah pilihan ayam ungkep. Pak, bocoran ini berapa ekor seharinya kalau lagi rame? Sekarang 60 sen. 60 sen? Ya, 60 sen kali 12. Ya. 72 ekor. 72 ekor. Kalau itu kan, Pak Pak paling pintar. Pak, aku pesen dua boleh? Boleh. Yang fresh ini sama yang ini. Nanti aku tak beda nih. Enaknya apa? Apa enak yang uang tua, apa yang canung? Ya, ini sendiri aja nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Ini, ini. Pakai capek. Oh, iya. Benu memilih sendiri ayam yang akan Benu santap. Supaya tahu bedanya, Benu memesan keduanya. Pak, mantur suun ya? Ya, ya. Mohon digorengkan. Wasiap. Ada dua wajan penggorengan. Bukan digoreng dua kali ya, food lover. Penggorengan ini cuma sebagai pembeda antara pesanan pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Saatnya mencicipi. Nah, ini dia food lover AGS. Ayam goreng sayangan. Aduh, sayang. Ini saya sendirian. Oh, ini kan ada yang disayang. Loh, apa tuh? Ini ada dua versi. Ini versi yang dibungguin doang tapi mentah tadi. Digoreng. Cakep banget ini. Terus ada yang udah diungkep. Ada dua versi sambal. Kalau pesen yang biasa nih, dapetnya yang ini. Nggak usah ngomong, kasih langsung kaso ini. Kalau ini ada apa? Trasis sama yang bawang. Tapi sambal anu apa? Cabainya katanya mentah semua. Biar nabu apet powodersnya ya. Ini yang mentahan. Mentahan digoreng. Biasa ayam kampung agak alot. Ini ternyata empuk banget. Cakep banget ya. Ini anak muda mah selau. Ini memang disediakan buat anak muda mungkin ya. Terserah nanti milihnya mau apa. Mau yang digoreng garing boleh. Ini saya agak setengah-setengah gimana gitu ya. Tapi ini enak banget juara. Jadi gurih banget. Agak-agak salty sedikit. Tapi dapetnya gurih banget. Enak banget. Ini lah to the this. Lah this. Kenny food lover. Ini yang terasi ya. Pedasnya sih stabil ya. Nggak terlalu kencang. Cuma terasnya juga menyeruak. Dan asik banget ini. Ketemu sama ayam gorengnya yang empuk. Tanah nih ya. Nah apple. La to the this. La this. Kita nggak boleh berlama-lama karena ada. Ini yang ngungkep ini cakep banget. Food lover kalau yang ini. Yang diungkep ini karena sebenarnya untuk kayak. Bapak bilang tadi kan untuk yang sudah old ya. Maksudnya beliau-beliau yang sudah berumur. Jadi makannya santu. Ternyata ya sama empuknya sih. Cuma ya ini selera soal. Ada bumbunya ini kan. Ada bumbu kuning ya. Jadi memang lebih gurih aja dia dapetnya. Oke kita langsung masukin sebagai sambal. Aduh pedes banget ya. Wuih. Kelezatannya sudah teruji. Karena resep dijaga sejak 50 tahun yang lalu. Dari sisi warna. Ayam ngungkep lebih kuning keemasan. Dan ayam marinasi lebih pucat. Tapi dari sisi rasa. Sama-sama lezat. Tergantung selera masing-masing ya. Makin lezat karena ada tambahan tiga pilihan sambal. Sambal terasi matang. Sambal terasi mentah. Dan sambal bawang mentah. Food lover. Jadi kalau lover nih pilnya ini. Kalau ngomong suka yang mana. Dua-duanya sih favorit. Tapi kalau saya sih memilih ini. Yang mentah digoreng ya. Tapi pengennya harus yang garing. Itu pasti cakep banget. Like the disease. Pak nasi satu pak. Eh maaf soalan. Maaf maaf. Oh iya maaf tersebut mas. Maaf. Saya jadi gak enak nih. Saya jadi enak. Saya mau maaf lagi nih. Kalian nyari yang disayang. Gak ada. Terima kasih.